sudah rempun lagi ini kita mau pilih pilih cabang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama asep bonsai untuk teman teman semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu tetap semangat, tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini kita akan berdiskusi bagaimana memprogram bahan bonsai sancang mame atau small oke teman teman kita ikuti sama sama oke teman teman kita mulai dari bahan setekan kecil dan ini kita setel teman teman kita buang tengahnya karena yang kita harapkan nanti ada cabang kecil yang di sebelah ini untuk cabang pertama nah untuk menentukan gerak dasarnya seperti ini teman teman jadi terlihat gerak dasar pohonnya setelah dibuang tengahnya ini pertumbuhan setelah beberapa minggu sampai satu bulanan ini sudah mulai terlihat membesar dan untuk cabang pertamanya ini teman teman ada dua dan posisinya kurang bagus jadi terlalu kesamping dan yang atas terlalu mepet nantinya teman teman makanya ini kita ulang kita pangkas lagi agar bisa menghasilkan cabang yang betul-betul pas posisinya dan ini sekarang lagi proses pemotongan bagian atas untuk penerus batang utamanya teman teman biar ada gerakan pada batang utama ini kita pendekkan dan fungsinya juga nanti akan terbentuk pengerucutan atau membuat sebuah batang yang ngepen seperti ini teman 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 jadi ini tanpa kawat sama sekali kita membentuk gerak dasar ini ada cabang atau tunas yang kecil ini kita harapkan besar nanti teman teman untuk penerusnya sudah rimbun lagi jadi ini kita mau pilih pilih cabang nah disini kita lihat teman teman sudah ada penyumbuhan tunas baru yang untuk jago nah ini bisa kita pakai yang ke depan nih dibuang saja nanti terlalu mepet ini depannya kita buang saja teman teman nah biar enak karena backgroundnya juga sudah ada oke selanjutnya kita biarkan ngelos lagi kita biarkan ngelos teman teman biar cepat besar lagi hari terus berganti minggu bulan akhirnya sedikit demi sedikit kita akan melakukan proses tahapan dan untuk cabang yang belakang ini bisa saya stop teman 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 caranya agar as batangnya bisa lebih cepat lagi untuk membesar selain itu teman teman cabang ini jarak macatunasnya terlalu jauh sehingga tidak kita butuhkan ini sementara dipangkas dulu oke teman teman selanjutnya kita biarkan lagi ngelos nah setelah ini di stop biasanya perkembangan yang cabang yang lain ini bisa segera membesar juga kita kurangi yang kecil nah seperti ini teman jadi proses untuk bahan bonsai small, mame, atau sito ini kita kerjakan seperti ini tahap demi tahap kita ada perubahan pada bahan bonsai baik itu dari perkembangan cabang, batang kita lakukan penyortiran atau pemangkasan nanti setelah ini besar kita potong lagi 1-2 mata tunas kita potong lagi 1-2 mata tunas terus sampai ke ujungnya nanti semua oke kita simak perubahan selanjutnya dan sekarang kita akan potong ini karena ini sebenarnya kurang pas posisinya atau kurang enak lah untuk ditaruh di cabang kedua nanti kita harapkan ada titik tumbuh baru yang ada di bawahnya pas di tekoan itu teman teman itu nanti enak kelihatannya untuk cabang kedua disana dan nanti teman teman yang akan kita gunakan untuk penerus batang utamanya adalah titik tumbuh yang ada di pangkalnya ini ada yang kecil itu yang akan kita gunakan nanti dan untuk yang ini kita potong saja pendek 1 atau 2 mata tunas nah karena yang kecil ini yang akan kita loss nanti nah kita potong dulu nah seperti ini teman teman nah ini ada yang kecil ini yang tumbuh di atas ini yang akan kita loss kan kembali sementara kita tidak press karena kita tunggu besar nanti setelah besar kita press kembali kalau kita gunakan yang atas ini teman teman gerak dasarnya nanti tambah enak tidak terlalu kaku ke depan seperti ini untuk backgroundnya ini kita pendekkan teman teman agar mendapatkan titik tumbuh yang lebih rapat karena yang kita buat ini adalah bahan bonsai yang sangat kecil atau berukuran mame jadi jarak tunas yang kita butuhkan semakin rapat 1 atau 2 mata tunas dan disini bisa kita lihat teman teman mata tunas yang tumbuh kecil baru untuk cabang kedua sudah mulai terlihat nah ini posisi yang ditunggu posisi yang sangat pas sekali terima kasih terima kasih Oke teman-teman Tidak terasa ini sudah Semakin besar Sudah waktunya kita potong Nah ini saya pakai Satu mata tunas Satu atau dua Nah seperti ini Nah besok kita rapikan Biar tidak Enak mata tunasnya Oke tahap demi tahap Kita tunggu perubahan selanjutnya Sampai jumpa 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 saya buang teman-teman karena saya gunakan yang ini dan untuk mengisi bagian atas nanti bisa saya pakai yang ini teman-teman saya tinggalin untuk ini berarti untuk cabang 2 cabang 1 cabang ini saya pakai satu mata tunas saja saya pendekkan nah inilah prosesnya teman-teman tahap demi tahap seperti ini teman-teman cabang yang tumbuh ini setelah berproses lama beberapa kali cutting awalnya dari cabang yang atas terus ada yang dibawah sini dulu pernah tumbuh dan seiring waktu posisi yang pas ini yang kita cari ini keluarnya belakangan dan yang duluan ini kita ganti teman-teman nah inilah kita proses ketika ada titik tumbuh yang enak yang pas maka itu yang kita gunakan Oke teman-teman yang penting tetap jaga kesuburan semakin subur semakin cepat proses bahan bonsai yang kita program Nah untuk tahap satu kita sampai disini dulu bahan diskusi untuk sancang mame atau semol nanti oke teman-teman tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati